Yang kati-kati tingginya ombak laut dan naiknya polumi air yang menyebabkan banjerob membuat BPBD Tanjung Jabung Barat menghimbau nelayan untuk tetap waspado ketika melaut. Sedangkan untuk para orang tua diharapkan tetap menjaga anak orang kok ketika banjerob. Banjerob dan ombak tinggi di tahun Iko lebih cepat terjadi dibandingkan tahun lalu. Pasalnya saat Iko hampir dua pekan banjerob menggenangi sepanjang jalan di dalam kota Kuala Tungkal Tanjung Jabung Barat. Bahkan Iko juga berhimbas terhadap ombak tinggi di lautan sehingga masyarakat diminta tetap waspado terutama bagi para nelayan ketika sedang melaut. Kepala BPBD Tanjung Jabung Barat Zulfi Kri mengatorkan banjerob merupakan momen tahunan bagi masyarakat pesisir timur laut Sumatera momen tersebut tidak dapat dihindari setiap tahunnya. Meski begitu BPBD meminta masyarakat saja tetap waspado terhadap hal tersebut. Meski sifatnya hanya himbawan saja, namun diminta dapat memahami hal tersebut. Sebab dalam beberapa hari terakhir saja dua orang tenggelam akibat bermain air pasang banjerob. Seko meninggal dan Seko dalam kondisi selamat. Tengah demikian diharapkan peran orang tua untuk tetap mengawasi anak orang kok. Selain itu bagi nelayan juga diminta untuk tetap melengkapi safety diri ketika sedang melaut. Badan matrologi dan klimatrologi juga bersihkan, kita memiliki potensi gelombang tinggi untuk minggu dari hari ini sampai minggu depan. Kita memiliki para nelayan untuk tetap waspada dan berhati-hati menyekapi cuaca ada minggu-minggu ini. Kita memiliki potensi gelombang tinggi untuk mereka yang beraktivitas di laut. Dan untuk banjerob tetap untuk keluarga masyarakat untuk menjaga anak-anak. Karena banjerob ini juga berpotensi untuk menghalangi aktivitas keluarga dan fasilitas umum lainnya. Sulpikri menambahkan beberapa hari ke depan dari data BMKG bahwa Kabupaten Tanjung Jabung Barat akan tetap digoyok hujan dengan intensitas sedang maupun lebar. Sehingga masyarakat untuk meningkatkan kewaspada. Suria Kurniawan, Cek TV, Ngabari.